teman-teman kami dari Laskar Sadidilah soan ke dalam beliau disambut hangat oleh beliau ya intinya soan kami ke dalam beliau adalah minta doa minta wejangan bahwa kami ikut Gus Abbas Muntet untuk menjaga mengawal tesis dari Kiai Haji Madudin Usman Altantani dan tentunya menjaga mengawal Kiai-Kiai kami yang baru-baru ini kita semua dibikin geregetan karena oknum yang berani membubar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh mengajarkan ajaran tentang walas aseh ketulusan keikhlasan dan selalu mengajarkan tentang hubul wat terminal iman itulah abu ya muhtadi banten dan semoga beliau selalu diberi kesehatan panjang dalam umur sehingga bisa membimbing kita-kita semua amin ya rohbal alamin kemarin temen-temen kami dari Laskar sadidilah swan ke dalam video sambut hangat oleh video yuk intinya swan kami dan dalam video adalah minta doa minta wejangan bahwa kami ikut bus abbas untuk menjaga mengawal tesis dari GHA Cima bikin Usman al-Nantani dan tentunya menjaga mengawal gaya-gaya kami yang baru-baru ini kita semua di bikin geregetan karena oknum yang berani membubarkan pengajian ini kengerian ini membuat kami geram dan gemletek kalau istilah jawanya marah makanya kami atas perintah Gus Abbas Muntud bikinlah Laskar sadidilah tujuan kami jelas karena kami tidak ingin membawa-bawa NO jadi pada saat kita berdiri tidak membawa-bawa NO ini kan lebih enak jalannya itu dan tentunya tetap falsafah NO tetap dalam hirarti organisasi ini dan Alhamdulillah Abu Yammu tadi itu merestui merestui Laskar sadidilah dan ini sinyal hijau untuk kita semua mari kita tunjukkan hero semangat kita kecintaan kita akan Nusantara hari ini Nusantara dalam keadaan tidak baik-baik saja banyak nama-nama tokoh yang dibangalawisasikan menjadi bin Yahya bin Yahya dan ini bukan di dunia medsos saja tapi di dunia nyata juga real terjadi dan kami tidak menghibah kami tidak mengfitnah ini tentang realita yang terjadi hari ini ternyata selama ini mereka yang kita percaya mereka yang kita anggap junjungan yang selalu kita ini tak diman watakriman kepada mereka yang mengakuturiah Nabi ternyata mereka di belakang mulai tidak amanah mereka berani bermain api berani menyinggol Nusantara NKRI dengan apa? merubah sejarah bangsa dan negara merubah tokoh-tokoh yang berjasa besar atas keislaman kita hari ini mereka seperti itu dan Masya Allah ternyata Allah membukakan mata kita semua sehingga melihat dan Alhamdulillah kita masih bisa mengantisipasi belum terlambat coba kalau mereka sudah menguasai semuanya terus kita dicekoki oleh sejarah-sejarah palsu ala-ala mereka maka kebanggaan sebagai warga Nusantara warga negara Republik Indonesia akan hilang semuanya akan mengwujud kepada para haba'in dan Alhamdulillah Abuya muhtadi ulama karismatik Banten merestui pembentukan Laskara Sabinillah dan ini motivasi buat kami-kami yang berada di geresut bawah untuk konsisten komitmen menjaga marwah Nusantara marwah kiai-kiai kami yang membimbing kami dari mengeja Alif Bakta hingga seperti ini ini luar biasa ini luar biasa dan tugas kita bersama untuk bangkit tentunya kebangkitan kita untuk kemaslahatan Indonesia untuk kemaslahatan Nusantara untuk kemaslahatan Islam sebagai agama terbesar di Republik Indonesia dan yang berfaham Ahlu Sunnah Wal Jamaah tentunya yang hari ini di framing diarahkan menuju ke Habib semua kalau tidak menghadiran Habib keberkaan kurang kalau tidak ikut Habib kurang berkah kurang manfaat hari ini kita disuguhan seperti itu padahal Wali Soho mengajarkan kepada kita bahkan Rasulullah S.A.W. bersabda inna Allahala yang duru ila suarikum wala ila a'malikum wala ki yang duru ila kulubikum sesungguhnya Allah S.A.W. tidak melihat bentuk rupa nasab bahkan tidak melihat amal tidak dilihat oleh Allah tidak diperhitungan oleh Allah yang diperhitungan dilihat Allah itu apa wala ki yang duru ila kulubikum hati-hati kita semua ketulusan kita semua melas aseh kita semua niat kita semua untuk kemanfaatan kemaslahatan dalam berbangsa dan bernegara dalam berislam secara kafah kalau mereka hari ini menganggap yang paling benar itu golongan Habib berarti eksklusif mereka ini yang harus kita lawan hari ini dan menafikan Kiai-Kiai Tribuni yang betul-betul berjasa besar bagi kita mari kita sadar mari kita bangkit Abuya Muhtadi Banten sudah memberikan sinyal hijau untuk kita semua hidup laskar sabi lillah tetap NKRI harga mati Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!